Intro Calon Presiden Anies Rashid Baswedan memberikan pembakalan dalam Perhelatan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LDII. Ia mengingatkan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan, tapi pemerataan dan keberlanjutan. Dalam Rakernas yang dihelat di Grand Ballroom Minhaji Rashidin, Jakarta itu, Anies berbicara soal masalah ketimpangan sosial yang menjadi tantangan yang dihadapi bangsa dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketimpangan sosial erat kaitannya dengan perpecahan. Untuk mengatasinya, pembangunan kualitas manusia harus menjadi fokus agenda nasional. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada LDII yang sudah menyelenggarakan rakernas dan menyusun program-program. Seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum, secara strategis disinkronkan dengan program-program yang ada di pemerintah. Itu artinya ada keseriusan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih tinggi karena program yang dikerjakan oleh organisasi sama arahnya dengan kejalanan negara. Dan yang kedua, saya apresiasi karena fokus pada peningkatan kualitas manusia. Disebutkan, mengharapkan nanti muncul manusia yang profesional, religius, menuju Indonesia Emas. Dan memang kunci kemajuan sebuah bangsa itu ada pada kualitas manusianya. Sementara itu, Ketua Umum BPP LDI Kiai Haji Kreswanto Santoso mengatakan, pembangunan SDM menjadi kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena memang kami, ini serius kita membangun SDM. Dan memang ini tidak bisa diingkari bahwa SDM merupakan kunci untuk menuju Indonesia ke depan lebih makna. Di hadapan calon presiden yang diusung koalisi perubahan itu, Kiai Haji Kreswanto memaparkan delapan program prioritas LDII. Ia juga berharap aspirasi dari LDII dapat diserap oleh para pemimpin nasional di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!